hujan udah berhenti jadi saya hari ini mau kasih tau cara nanam pohon bidara bidara itu Zizipus Pinacristi ya adalah pohon yang gunanya banyak banget biasanya sih dipakai buat ini Rukyah Sariyah ini pohonnya nih, kalau udah batangnya gede kayak gini kita deketin ya ini batangnya ini daunnya ini bidara Arab ya kita lihat buahnya buahnya ini biasanya wah delap ternyata kalau dari sini nah ini daun-daunnya itu buah-buahnya nih ini buah-buah bidara nih ini buahnya ya jadi kalau kita mau tanam itu kita ambil dari biji ya bijinya dari buah yang udah matang yang udah tua kayak gini ini udah tua nih ya ini di dalamnya di dalamnya ada biji nih bentar di dalam ini dia ada bijinya kita lihat bijinya ya nih bijinya nah ini biji ini ini gak bisa langsung ditanam ya ini itu cangkang sebetulnya tapi sebentar deh saya bersihin dulu nah ini bijinya nih kayak gini ya tapi biji ini gak bisa langsung ditanam ya ini adalah cangkangnya jadi kita harus pecahkan dulu biji ini baru nanti yang dalamnya yang kita tanam kalau bijinya gini langsung ditanam ya gak bisa juga coba kita pecahin ya nah ini bijinya udah dipecahin ya nah ini yang bisa ditanam nih dalamnya nih ini dalam biji nih tuh kelihatan ya biasanya sih ada dua tapi kalau kecil ya paling satu tapi kayak gini nah ini yang ditanam cara tanamnya gampang banget nih ini tinggal kita taruh di di tanah aja bisa nih nah cukup dengan naruh gini aja dia kita lubangin sedikit pakai jari lubangin sedikit udah masuk kayak gitu tinggal kita tutupin lagi pakai tanah nah udah gitu gampang banget ya cara nanamnya ya pokoknya teman-teman tinggal ambil aja buahnya yang udah mateng yang udah tua terus pecahin pecahin cangkangnya nanti di dalamnya ada biji 6 bijinya yang ditanam kalau apa namanya kalau gak dipecahin ya gak bakal tumbuh ya lama ya nah kalau udah tumbuh nanti bisa dirawat kalau ditanam di pot dia lama kegede jadi kalau ditanam di tanah sampai tinggi banget ya kita lihat yang ditanam di pot padahal umurnya udah tua sekitar 3 tahun rasanya nih ditanam di pot beda banget ini yang di pot padahal lebih tua dari yang situ ini potnya potnya udah bukan pot sih ini ember bekas nah itu daun-daunnya tuh daun-daunnya ini biasanya kita pakai daunnya buat rukiah ya inilah dia daunnya kalau dari dekat ini Zizipus Pinacristi atau Sider atau disebut Bidara Arab banyak banget gunanya teman-teman bisa pakai terus kalau ada yang mau coba stack ya bisa aja di stack tapi lama ya pengalaman saya itu sampai 3 bulan 3 bulan dia baru keluar akar ya jadi kurang efektif ya jadi mending pakai biji aja terus pertumbuhannya juga lebih bagus kalau pakai biji cepat banget kalau dia tumbuhnya bidara Arab nah gunainnya tinggal diambil aja daunnya beberapa lembar biasanya mulai hitungan ganjil ya 7 lembar 15 atau 21 lembar nah ini bunganya kalau tapi kalau udah gede gini dia banyak banget durinya nih ini kata orang-orang ini udah pernah ada ada di surga ada nih pohon gini ngeliat buahnya oh buah bidara Arab ini habis hujan jadi basah-basah ini rasanya kayak apel ya kayak apel banyak banget buahnya dan temen-temen yang bisa butuh apa butuh-butuh bijinya bisa mampir aja kesini mampir aja kesini ini banyak banget kalau buahnya subur saya juga tanam beberapa ya bukan hanya disini di masjid juga tanam di beberapa tempat malah karena memang banyak yang perlu jadi ya sudah pernah juga ngambil bijinya dulu di di Mekah langsung ya ada fotonya nanti saya kasih tau deh mungkin bisa disepitin jadi kalau temen-temen mau ngambil langsung bijinya di Mekah itu di depan museum Abu Bakar Alamudi ya proses pohonnya lebih besar lagi dari ini ini kan baru gak gede banget ya ini baru se apa nih baru se genggaman ya kalau di Mekah itu hampir se wah sebesar tiang listrik pohonnya gitu doang caranya mudah banget semoga bermanfaat ya kalau ada yang mau tanya-tanya langsung ke kolom komentar aja terus kalau apa namanya penasaran juga pengen gampang langsung aja datang kesini di tempat saya di rumah Kumpi Bani Suwarta bisa dicek di google map selamat menikmati selamat menikmati